Hai 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 ketemu lagi dengan saya Rana di Sweden kali ini video saya berada di midpoint Sweden atau midpoint atau titik tengah Sweden karena kita sekarang menginap di hotel Sunwal kita memerlukan perjalanan kurang lebih satu jam ke titik tengah Sweden ikutin videonya sampai habis jangan di-skip jangan lupa like comment share dan subscribe sub indo by broth3rmax Hai titik tengah pusat geografis Sweden di perebutkan setidaknya di dua lokasi pusat geografis tertua dan paling terkenal di Sweden adalah Selatakloken yaitu sebuah tempat di sebelah Danau Mungkebi di Sobshamar yaitu tempat yang akan kita kunjungi sekarang situs tersebut diidentifikasi pada tahun 1947 setelah inisiatif oleh wartawan Gustav von platen Hai metode yang digunakan untuk menghitung titik ini adalah metode pusat gravitasi bangun geometri Sweden penghitungan dilakukan oleh Profesor Nils Friberia dan for underdog di Departemen Geografi Universitas Stockholm menggunakan peta potongan karton Sweden dengan pulau-pulau terpencil yang terhubung langsung ke daratan mereka menyeimbangkan model peta pada jarum dan menyatakan titik keseimbangan sebagai pusat geografis diologasi termasuk Gustav von platen penjelajah Hans or Stelius dan orienter Gustav Lagerfeld berjalan kaki melalui hutan belantara ke situs tersebut dan menyatakan sebagai pusat geografis lalu tempat itu diberi tanda penting dan dibangun sebuah tempat untuk pengamatan situs ini menjadi atraksi turis yang populer area kota Onggeh dan Ostersund sering mengklaim sebagai pusat geografi Sweden itu sedikit informasi tentang titik tengah Sweden yang saya ketahui Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! khabar Scrollcit Cl cứu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lepas tab! Lepas tab! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.